Terima kasih. Siap-siap ya. Kalian harus pegang papan muncurnya rat-rat. Bismillahirrohmanirrohim. Wah, subhanallah. Asik sekali. Samil, Dodo, ayo kita segera ke tepi. Saatnya makan siang. Baik, ayah. Eh, ayah. Awas ada ombak. Ayo kita lari. Tolong. Ayah. Cepat tolong Dodo, ayah. Tolong. Dodo. Sudah ayah dapatkan. Ayah. Dodo. Ayah. Ayah. Dodo. Dodo, Dodo. Kau tidak apa-apa kan, nak? Ayah. Ayo kita bawa Dodo ke tepi dulu ya. Dodo, apa yang kau rasakan? Dodo, tidak apa-apa kok. Hanya kaget saja. Minum dulu ya, Do. Alhamdulillah. Bagaimana? Sudah baikan keadaanmu? Iya, Bu. Nafas Dodo lebih lega. Saram sekali ya tadi. Samil masih deg-degar sampai sekarang. Iya, rasanya seperti kiamat ya. Kiamat? Kiamat itu bukannya. Yang Dodo tahu kiamat itu sangat menyeramkan. Kiamat itu apa sih, Kak? Kiamat itu hari akhir. Hari akhir. Hari akhir. Maksudnya apa, Kak? Eeeh, eeeh. Hahaha. Kalian penasaran ya? Iya. Kalian mau tahu, kiamat itu adalah hari di mana terjadinya bencana yang sangat dasyat. Gunung-gunung akan meletus dan tanah-tanah akan terbelah. Air laut meluang dan tumpah ke darah. Dan manusia pun menjadi sangat ketakutan. Eeeh. Akhirnya semua alam semesta ini hancur. Dan pada saat itu semua makhluk Allah akan mati. Hhh. Menyeramkan sekali. Lalu setelah itu, apa yang terjadi, Ayah? Setelah itu Allah akan menghidupkan kembali semua makhluknya yang telah mati, Samil. Dihidupkan kembali untuk apa ya? Mereka dihidupkan kembali untuk dimintai pertanggung jawaban atas semua perbuatan yang dilakukannya selama hidup di dunia. Siapa yang banyak melakukan perbuatan baik, maka Allah akan memberikannya surga. Sedangkan siapa yang banyak melakukan perbuatan buruk, maka Allah akan memasukkannya ke dalam rakyat. Ih, Dodo takut. Apa kiamat itu akan benar-benar terjadi? Kiamat itu pasti akan terjadi, Do. Dan itu sudah tercantum di dalam Al-Quran. Oh, ternyata ada di dalam Al-Quran ya, Bu. Iya, Nadia. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat. Oh iya, nanti kalau kamu sampai di rumah, coba kamu lihat sendiri ya. Berarti, nanti semua perbuatan Dodo harus Dodo bertanggung jawab, kan ya? Oh, itu sudah pasti, Do. Kan semuanya dicatat oleh malaikat. Jadi tidak mungkin ada yang terlewat. Termasuk perbuatanmu tadi yang mengambil makananku diam-diam, Do. Halo, benar kan? Ketawa. Maafkan aku ya, Syamil. Habis tadi Dodo lapar sekali. Nanti Dodo ganti.